Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semuanya? Selamat malam Sehat Sehat ya? Ya, Alhamdulillah Semoga kita semua selalu sehat Dijaga selalu kesehatannya Untuk mengawali pertemuan kedua hari ini Silahkan dipimpin berdoa dulu Untuk salah satu temannya Monggo, silahkan Pertemuan kedua setelah kemarin kita Pertemuan pertama tentang pengertian SBL TV Ini masuk ke pertemuan kedua Jadi sebelum kita masuk pertemuan kedua Silahkan mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu Daftar hadir sudah saya siapkan di Google Classroom Nanti silahkan mengakses Google Classroomnya Dan kemudian Mengisi daftar hadir yang ada di Google Classroom Kemudian saya informasikan kembali Bahwa bahan ajar dan media pembelajaran yang berupa video Sudah saya posting di Google Classroom juga Nah untuk hari ini nanti yang kita pelajari Itu masih tentang sistem persamaan linier 3 variable Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu nanti setelah mengamati materi tentang konsep dasar SPL TV Siswa mampu menganalisis bentuk sistem persamaan linier 3 variable Kemudian yang kedua Nanti setelah kalian itu berdiskusi Jadi nanti kita untuk konsep pembelajarannya Itu kita menggunakan diskusi kelompok Jadi nanti setelah kalian berdiskusi Nanti kalian diharapkan dapat menyelesaikan Penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variable Kalian bisa memecahkan permasaan SPL TV Dengan menggunakan metode substitusi Eliminasi Gabungan Antara eliminasi dan substitusi Maupun metode determinan Nah ini untuk sedikit materi Saya jelaskan untuk penyelesaian SPL TV Jadi untuk metode penyelesaian SPL TV Itu ada 4 Yang pertama itu adalah menggunakan eliminasi Yang kedua itu adalah substitusi Kemudian yang tiga itu adalah campuran eliminasi dan substitusi Kemudian ada tambahan lagi sebenarnya yang keempat itu adalah determinan Jadi ketika kita SMP dulu Kita pernah mempelajari SPL TV Dimana untuk penyelesaiannya ada tiga cara Jadi eliminasi, substitusi, dan gabungan Antara eliminasi dan substitusi Nah di SMA ini nanti akan dikenalkan dengan penyelesaian dengan konsep determinan Karena nanti kalian sudah mulai mempelajari materi matriks pada tingkat SMA Nah untuk model pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan hari ini Itu kita sama dengan menggunakan model pembelajaran yang pertama kemarin Jadi kita menggunakan model pembelajaran problem based learning Pembagian kelompoknya ini sudah saya sampaikan kemarin Jadi ini tinggal mengulang saja Silahkan nanti untuk diskusikan kelompok kembali Pembagiannya juga sudah terbentuk ya kemarin ya Itu tadi sedikit urayan dari saya untuk pertemuan hari ini Nah sekarang kita Untuk orientasi peserta didiknya Di sini adalah lembar kerja peserta didik untuk pertemuan yang kedua Jadi ini tampilannya hampir sama dengan yang LKPD yang pertama kemarin Jadi diawali dengan tujuan pembelajaran Kemudian ada petunjuk umumnya Berikutnya ada pengantar materi Pengantar materinya ya tentang penyelesaian SPLTV Yang sudah saya berikan sedikit tadi di awal Kemudian ada dua contoh Yaitu diskusi satu dan diskusi dua Ketika diskusi nanti kalian bisa melihat bahan ajar yang saya sampaikan kemarin Atau melalui video pembelajarannya Atau kalian juga bisa Mencari literatur yang lain Bisa dari internet Atau bisa dari buku bacaan yang kalian punya Dari buku paket atau LKS yang dimiliki Sudah siap untuk diskusi ya? Sudah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton